Bab 66 Carson Chen Harus Mengalah Ada peribahasa yang mengatakan pria rela mendedikasikan dirinya untuk mereka yang menghargai dan memahami dirinya, dan wanita rela berdandan untuk mereka yang menghargai dan menyukai dirinya. Sementara di mata Zain Chen Carson Chen tidak sesederhana dirinya, dia memiliki hutang budi dengan laki-laki itu, seseorang yang jasanya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan gurunya. Jika dia tidak melebihi-lebihkan perkataannya, meskipun sekarang Carson Chen meminta dirinya menerjang bahaya, maka Carson Chen hanya perlu mengatakannya. Di dalam vila ada banyak sekali karnar, Carson Chen meminta mereka memilih kamar yang mereka sukal, Herson Chen memilih kamar yang memiliki dua lantai, sementara Zain Chen tinggal di lantai pertama, seperti ini semoga dia bisa mendapatkan lebih banyak energi bumi. Setelah beres-beres, beberapa orang itu kemudian pergi ke taman, setelah Herson Chen mendapatkan persetujuan dari Carson Chen, laki-laki itu membuka bajunya dan masuk ke dalam kolam renang, seperti seekor ikan berenang-renang di dalamnya. Lihatlah, jika di sini ditambahkan pagar untuk tanaman sulur, yang pasang dari pintu gerbang sampai ke depan pintu masuk, pasti akan terlihat sangat megah, udara di sini juga pasti akan menjadi lebih baik, terlebih lagi di malam musim panas kita bisa duduk dan minum-minum menikmati kesejukannya, rasanya pasti akan benar-benar menyenangkan. Dua pohon besar yang ada di depan pintu itu, kita tebang saja, pohon-pohon itu telah menghalangi cahaya dan juga ventilasi udara, tidak bagus untuk pertukaran udara, bagian barat laut adalah wilayah keberuntungan, di bagian itu kita bisa meletakkan tanaman hias palsu. Zain Chen pun kembali menjadi dirinya yang dulu, memberi petunjuk pada Carson Chen bagaimana mendesain tamannya, dia ingin mengatur Feng Shui tempat ini. Tidak bisa dipungkiri perkataan laki-laki itu sepertinya sangat bermanfaat, mendengar apa yang dikatakan oleh Zain Chen, Carson Chen langsung bisa memahaminya, dia merasa yang dikatakan oleh Zain Chen semuanya sangat beralasan, tetapi jika memintan Carson Chen yang mendesain tempat itu seorang diri, mungkin hasilnya tidak akan bisa semaksimal itu. Hebat sekali yang dikatakan oleh Paman Chen, kalau begitu kita lakukan seperti yang Paman katakan. Zain Chen memegang tubuhnya sendiri, diam-diam laki-laki itu merasa bangga, mengatakan, kamu tenang saja, aku tidak hanya pintar berbual, keahlianku dalam segi Feng Shui tidak perlu diragukan lagi, dari semua orang yang ada di negara China hanya ada beberapa di antara mereka yang bisa menandingiku. Carson Chen dengan segan mengatakan, semuanya aku serahkan pada Paman Chen, besok kita pergi ke Gunung Niutu melihat-lihat, Anda sekalian membantuku memilih tempat untuk nanti dibangun pabrik. Tadi di perjalanan, Carson Chen sudah mengatakan semua rencananya, laki-laki itu juga sudah menurunkan keahlian membuat obatnya pada kedua kakek dan cucu ini, Carson Chen meminta bantuan mereka tujuannya adalah untuk hal ini. Tidak masalah. Zain Chen sudah menyetujuinya, di saat yang sama laki-laki itu tiba-tiba saja teringat akan sesuatu, dia kembali bertanya, tetapi Carson Chen seperti yang kamu katakan, kedua jenis obat tersebut sepertinya memiliki penjualan yang sangat bagus, apakah kamu tidak takut jika pekerja mencuri keahlian tersebut, setelah itu membuat produk tiruan dan menjualnya? Bagaimanapun negara China adalah negara yang terkenal suka membuat barang tiruan, ketika Zain Chen mengatakannya, Carson Chen menjadi lebih waspada. Begini, sebelum pekerja bergabung ke perusahaan, perusahaan akan meminta mereka untuk menandatangani perjanjian untuk menjaga kerahasiaan, jika ada yang berhati sempit, merebut bisnisku di hadapanku, aku sama sekali tidak keberatan untuk memberitahu mereka cara yang akan aku gunakan. Carson Chen mengatakannya dengan santai tapi serius. Benar sekali, mereka yang bisa melakukan hal-hal besar, terkadang harus menempuh cara yang lebih kejam. Zain Chen sendiri juga bukan seseorang yang memiliki hati penuh belas kasih, dia sangat menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh Carson Chen. Hei, memangnya masalah ini bisa menjadi sebesar apa, uang bukanlah tujuan kita. Sorot mata Carson Chen tanpa disadari bergerak melihat ke tempat yang jauh, dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar, mendapatkan uang hanyalah hal sampingan. Dan di saat itu, mata Carson Chen tiba-tiba saja fokus memperhatikan sesuatu, di depan gerbang dia melihat sosok yang sangat tidak asing lagi, dan orang itu adalah Jasmine Wang. Tetapi Carson Chen tidak terlalu yakin dengan yang dilihatnya, karena aura yang keluar dari tubuh wanita itu, cukup berbeda dengan apa yang dirasakannya semalam. Jika semalam dia merasa wanita itu seperti wanita berkelas yang tidak akan pernah berhasil didapatkannya, maka hari ini wanita itu berubah menjadi gadis yang sangat seksi. Seluruh tubuhnya dibalut dengan busana berwarna merah, gaun pesta dengan potongan rendah memperlihatkan pundak dan tulang belikatnya, di dalam kecantikannya ada keliaran yang memancar keluar, rambutnya yang hitam dan panjang terurai di pundaknya, ujung-ujung rambutnya juga membentuk gelombang. Benar-benar terlihat anggun. Dandanannya mengalami perubahan drastis, yang tidak berubah adalah kecantikannya. Dilihat dari dandanannya, wanita itu sepertinya hendak menghadiri jamuan makan, sementara di belakangnya, ada seorang laki-laki muda dengan jas berwarna hitaran dan kemeja berwarna putih. Pemandangan berikutnya, membuat Carson Chen benar-benar kaget, Carson Chen melihat laki-laki itu menarik lengan wanita itu, salah satu lututnya diletakkan di atas sana, dengan penuh ketulusan laki-laki itu mengatakan, Lucy Wang, aku benar-benar sangat menyukaimu, berilah aku sebuah kesempatan bagaimana. Carson Chen lantas mengerutkan dahinya, Lucy Wang, bukankah dia bernama Jasmine Wang? Apakah wanita ini membohonginya? Di saat itu, wanita yang bernama Lucy Wang tersebut kemudian memegang rambutnya, tersenyum dia mengatakan, Apa kamu masih tidak paham? Apa aku harus mengatakannya? Di antara kita tidak ada apapun, kita hanya bermain-main jangan bodoh, aku tidak mungkin menyukaimu. Ekspresi wajah Carson Chen terlihat sangat tidak enak dipandang, tidak disangka gadis polos yang semalam dilihatnya, ternyata adalah seorang wanita yang suka bermain-main dengan cinta dan perasaan. Sementara ketika mendengar apa yang dikatakan wanita tersebut, laki-laki itu kelihatan sangat marah, dia lantas berteriak keras mengatakan, Apa yang kamu katakan? Kamu berani mempermainkan aku. Wanita itu terlihat tidak peduli mengatakan, Benar, aku sudah mempermainkanmu. Hei, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Rupanya ketika laki-laki itu marah, tangannya lantas memegang tangan wanita itu dengan sangat erat, tangannya yang lain kemudian bergerak ke arah tubuh wanita tersebut, laki-laki itu marah-marah mengatakan, Dasar wanita sialan, berani membohongiku, hari ini aku akan membereskanmu setelah itu lihat lagi apa yang akan aku lakukan. Laki-laki itu tadi masih terlihat sangat tulus, dan sopan, sekarang wujud aslinya langsung kelihatan, dia berani main tangan dengan wanita ini. Sementara wanita itu berusaha keras melepaskan diri, tetapi tenaganya mana mungkin bisa dibandingkan dengan tenaga laki-laki itu, dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Sampai sejauh itu, Carson Chen tidak bisa hanya diam dan menonton mereka, dia tidak peduli apakah wanita itu membohonginya atau tidak, dan tetap tidak bisa diam dan melihat seorang wanita yang lemah diusik oleh laki-laki. Hentikan! Belum mengatakannya, Carson Chen menghilang di tempatnya barusan, dan sekarang muncul di belakang laki-laki tersebut. Laki-laki itu merasa seperti ada angin di belakangnya, ketika dia berbalik, dia melihat Carson Chen, dengan galak dia mengatakan, kamu jangan ikut campur. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Carson Chen sudah turun tangan, Carson Chen menendang laki-laki itu, tendangannya membuat laki-laki itu melayang beberapa meter jauhnya, laki-laki itu kemudian bangkit dari tempatnya, ada ketakutan di matanya ketika melihat Carson Chen, dia berbalik dan kabur dari tempat itu. Carson Chen malas mengejarnya, dia melihat ke arah wanita tersebut, bertanya, kamu baik-baik saja kan? A wanita itu memijat lengan yang tadi dipegang erat oleh laki-laki itu, setelah itu mengatakan dengan ringan, aku baik-baik saja, terima kasih. Setelah mengatakannya wanita itu berbalik dan hendak meninggalkan tempat tersebut, di saat itu Carson Chen sedikit marah, meskipun kamu membohongku, kamu juga tidak boleh berpura-pura tidak mengenalku bukan? Hel, Jasmine Wang, mengapa kamu malah membohongiku? Carson Chen kemudian memanggil wanita tersebut. Ketika mendengar nama Jasmine Wang, wanita itu jelas terlihat kebingungan, tidak berapa lama kemudian dia berbalik dengan nada dingin mengatakan, namaku adalah Lucy Wang, bukan Jasmine Wang, lain kali jika kamu ingin menggoda perempuan, jangan lupa gunakan taktik yang lebih baik. Menyelesaikan perkataannya, wanita itu tidak memberikan Carson Chen kesempatan untuk berbicara, ia berjalan meninggalkan tempat tersebut dengan suara tumit sepatu mengiringi kepergiannya. Kamu! Carson Chen merasa ada kemarahan di dadanya, wanita ini benar-benar sulit dipahaminya, dia sudah menyelamatkannya sebanyak dua kali, beginikah sikapnya pada seseorang yang sudah menyelamatkannya. Ketika wanita yang bernama Lucy Wang sudah jauh dari tempat itu, Carson Chen kemudian menggelengkan kepalanya berjalan menuju ke rumahnya. Dan di saat itu Zain Chen sedang bersandar di samping gerbang tertawa melihatnya, bercanda mengatakan, ada apa, sudah bersikap pahlawan malah diperlakukan dengan tidak baik. Heh! Carson Chen kembali menghela nafas, bertanya, Paman Chen, menurutmu di dunia ini mungkinkah ada dua orang yang kelihatan sama persis? Zain Chen tidak perlu berpikir panjang lantas menjawabnya, tentu saja ada, bukankah kembar akan terlihat sama persis? Carson Chen langsung tersadar, benar sekali, ada apa dengan otaknya ini? Dia sampai melupakan hal ini. Jasmine Wang, Lucy Wang, kemungkinan besar keduanya adalah saudara kembar. Bab 67 pertama kalinya kedua wanita bertemu. Keesokan harinya cuaca sangat cerah, pagi-pagi sekali Carson Chen sudah mendengar suara bising yang berasal dari dalam dapur, jangan salahkan pengedap suara di vilai yang buruk, salahkan indera pendengar Carson Chen yang jauh lebih sensitif dari orang-orang biasa. Dari dalam kamar Harrison Chen terdengar suara seseorang yang sedang mengorok, itu berarti yang sedang memasak tidak lain adalah Zain Chen. Setelah berolah raga, Carson Chen kemudian membuka pintu kamar dan turun ke lantai bawah, dia berpura-pura terlihat seperti baru bangun, dan dia melihat Zain Chen yang masih saja terlihat sangat repol di dapur. Paman Chen, kamu cepat sekali bangunnya. Carson Chen menyapa pria itu. Wah, Carson Chen rupanya, karena usiaku tidak muda lagi waktu tidurku juga semakin pendek, mengapa kamu juga bangun sepagi ini. Sambil mengatakannya, Zain Chen tidak berhenti melakukan apa yang sedang dikerjakannya. Carson Chen kemudian menguap dan mengatakan, aku sudah terbiasa, dan hari ini aku juga ada urusan, nanti aku akan membawamu dan Harrison Chen bertemu dengan Sir Lei Jiah. Setelah menyelesaikan perkataannya, Carson Chen kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan mandi, di belakang terdengar suara Zain Chen yang menyahut mengatakan, baiklah, aku sudah tahu. Setelah Carson Chen selesai mandi dan keluar dari karnar mandi, dia melihat di atas meja sudah ada hidangan makanan yang tadi dibuat oleh Paman Chen, Harrison Chen juga sudah bangun, laki-laki itu duduk di kursi dan memperhatikan sarapan yang ada di hadapannya. Masing-masing mendapatkan jatah ikan yang sudah digoreng dengan gurih, bayam dan kacang yang dimasak bersama, di atasnya ada tambahan kriuk crispy. Dan bubur yang masih mengepul, di dalam hati Carson Chen merasa puas, hidup ini benar-benar nyaman. Ayo makan, di masa mendatang jika ingin makan tidak perlu menungguku, di sini tidak ada begitu banyak aturan. Carson Chen kemudian duduk dan menyeruput bubur hangatnya, rasanya benar-benar nikmat. Sarapan pagi ini dinikmati dengan suasana yang sangat harmonis, setelah itu Carson Chen mengendarai mobil menuju ke mansion Jin Siu. Seperti biasanya, ketika Sir Lei Jia melihat Carson Chen wanita itu kemudian memeluknya dengan hangat, dan Carson Chen menyadari Harrison Chen yang berdiri di sampingnya melihat pemandangan itu sampai terbengong, kelihatannya bocah ini juga menyukai wanita-wanita yang modelnya seperti Sir Lei Jia. Carson Chen, lihat dulu kontrak kerjasama ini, jika tidak ada masalah apapun kita tanda tangani kontrak ini. Sir Lei Jia belum menyelesaikan perkataannya, Thomas Du mengeluarkan kontrak kerjasama dan menyerahkannya pada Carson Chen. Kontrak kerjasama itu memiliki beberapa halaman, dan Carson Chen hanya melihatnya selama beberapa detik, tetapi isi dari kontrak tersebut sudah ada di dalam otaknya. Thomas Du mengira Carson Chen tidak melihat kontrak tersebut dengan sungguh-sungguh, dia kemudian mengingatkan pria itu, kamu perhatikan lagi dengan seksama, lihat jika ada bagian yang perlu diperbaiki. Carson Chen tertawa mengatakan, tidak ada bagian yang perlu diperbaiki, hanya saja kita harus membahas kembali alamat pabrik produksinya. Thomas du kaget sekali, jika dia tidak salah ingat alamat pabrik produksinya berada di halaman ketiga, mungkinkah Carson Chen yang hanya melihat kontrak tersebut secara sekilas, sudah bisa mengingat semua isi dari kontrak tersebut. Jawabannya pasti seperti itu, Carson Chen kemudian mengatakan, tempat yang kalian pilih beralamat di distrik baru pesisir laut, tetapi aku memiliki rekomendasi tempat yang lebih bagus untuk kalian. Oh, coba katakan, tetapi tempat ini direkomendasikan oleh wali kota kalian sendiri. Sir Lei Jiah mengatakannya dengan tidak bersemangat. Dia sengaja mengatakan rekomendasi wali kota, di dalam lubuk hatinya, dia tidak ingin Carson Chen dan wali kota ribut sampai bersih tegang, sebab hal itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh para pebisnis yang sudah matang. Tetapi Carson Chen dari dulu tidak pernah menganggap dirinya sendiri sebagai seorang pebisnis, oleh karena itu dia tidak memperdulikan rekomendasi dari wali kota, dia langsung mengatakan, tempat yang aku sebutkan, kamu juga pernah melihatnya, tempat itu adalah wilayah gunung niutu yang ada di luar kampung halamanku. Sir Lei Jiah mencoba mengingatnya kembali, kemudian mengatakan, oh, aku sudah mengingatnya, tetapi gunung itu lingkungannya masih terjaga, tempat itu sama sekali belum pernah dikembangkan, tempat seperti itu sepertinya tidak terlalu pantas untuk dibangun pabrik. Carson Chen kemudian tersenyum ringan, mengatakan, jika belum dikembangkan tidak berarti tidak pantas dikembangkan, terlebih lagi dua obat yang sudah aku racik bahan bakunya juga hanya ada di gunung tersebut. Begini saja, jika hari ini kamu tidak ada kesibukan apapun, aku akan membawamu ke tempat itu untuk memeriksanya, setelah melihatnya kamu baru membuat keputusan. Saran yang diberikan oleh Carson Chen ini, Sir Lei Jiah tentu tidak akan menolaknya, meskipun jika akhirnya tempat itu tidak cocok dibangun pabrik, dia boleh menganggap perjalanan ini seperti sedang piknik atau tamasya ke pegunungan, dan yang paling penting adalah Carson Chen juga menemaninya, dia sama sekali tidak memiliki alasan apapun untuk menolaknya. Dan ketika mereka tiba di lantai bawah, Falet Zhang kemudian menghubungi Carson Chen, rupanya hari ini dia tidak ada pelajaran, dan dia sudah ke tempat Carson Chen, tetapi ketika tiba di Jin Siu Kingom ternyata tidak ada seorang pun di sana. Carson Chen kemudian menjelaskan semuanya pada wanita itu, kemudian mengajak Falet Zhang untuk pergi bersama dengannya, Falet Zhang tidak berpikir panjang kemudian menyetujuinya. Setelah menjemput Falet Zhang, dua unit mobil Ahimya keluar dari wilayah perkotaan menuju ke kampung halaman Carson Chen, desa Dragon Wars. Sir Lei Jiah dan Thomas Du berada di sebuah mobil, sementara sisanya berada di mobil Carson Chen, ketika mereka tiba di depan rumah Carson Chen, mereka kemudian turun dari mobil, ini adalah pertama kalinya Falet Zhang bertemu dengan Sir Lei Jiah. Pertemuannya ini, membuat Falet Zhang merasa terancam, Sir Lei Jiah benar-benar sangat cantik, meskipun aura mereka berdua sangat berbeda, tetapi dia berani memastikan, tidak ada seorang laki-laki pun yang sanggup menolaknya. Dan yang paling penting adalah, Falet Zhang merasa tatapan Sir Lei Jiah ketika memperhatikan Carson Chen terasa sedikit aneh, tatapannya itu tidak seperti tatapannya diperlihatkan oleh seseorang ketika melihat rekan bisnis, tetapi Sir Lei Jiah kelihatan seperti kelaparan dan ingin melahap Carson Chen. Carson Chen kemudian memperkenalkan mereka satu persatu, ketika memperkenalkan Falet Zhang pada Sir Lei Jiah, hampir semua orang bisa merasakan tiba-tiba saja seperti ada bunga api di udara. Apa kabar, Nona Zhang? Aku sudah mendengar namamu, dan memang kamu benar-benar cantik seperti namamu, cantik dan anggun. Ketika berbicara Sir Lei Jiah terlihat santai, suaranya juga terdengar sangat merdu. Nona Jiah terlalu memuji, Anda juga sangat cantik. Falet Zhang memberi jawaban pendek dan penuh tekanan, wajahnya tersenyum datar, tidak terlihat gejolak apapun di sana. Kedua wanita tersebut saling berpandangan, senyuman menghiasi wajah mereka, meskipun tidak berbicara tetapi mereka berdua sepertinya saling mengirim telepati, dan yang menjadi pembahasan mereka tidak lain adalah Carson Chen. Sir Lei Jiah menabur genderang perang, Falet Zhang tentu harus melindungi hubungannya dengan Carson Chen. Di atmosfer seperti tercium bau bubuk mesiu, sesaat semua orang berdiri tegang di depan pintu rumah, kedua wanita itu tidak bergerak, Carson Chen tidak tahu harus mengatakan apa, yang lain juga tidak berani mengatakan apapun. Dan di saat itu, gerbang besar kediaman keluarga Chen dibuka dari dalam, memperlihatkan wajah ibu Chen yang terlihat sangat anggun dan elegan, wanita tua itu sedikit kebingungan melihat mereka semua. Tadi ketika di dalam rumah dia mendengar suara mobil yang diparkirkan, setelah itu tidak lagi terdengar suara apapun, oleh karenanya dia pun keluar untuk memeriksanya, tidak disangka Carson Chen membawa sekelompok orang dan berdiri di depan rumah, entah apa yang mereka lakukan. Setelah beberapa saat ibu Chen kemudian mengatakan pada Carson Chen, Carson Chen, mengapa kamu tidak pengertian seperti ini, sudah membawa tamu masih tidak mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Carson Chen melihat ibunya dengan penuh rasa terima kasih, kedatangan ibunya ini tidak diragukan lagi adalah malaikat utusan dari langit yang membantunya menyelesaikan masalah. Carson Chen kemudian mengucapkan, kami baru saja hendak masuk, semuanya jangan berdiri di sini, ayo masuk, ayo masuk. Carson Chen merasa dalam hal perasaan dia sepertinya tidak terlalu berani menghadapi Sir Leijia, terkadang dia juga bisa berpikir, apakah dia terlalu serakah. Dan ibunya sendiri ketika menyadari di antara tamu-tamu yang datang ternyata ada Sir Leijia dan Valet Zhang, tiba-tiba saja dia menyadari sesuatu, segera wanita itu menarik tangan Valet Zhang, dengan sangat ramah mengatakan, Valet Zhang, sudah lama sekali kamu tidak datang bermain ke sini, ayo masuk, ayo masuk. Bab 68 Nadi Naga yang terpisah dari kepala naga. Bibi, akhir-akhir ini bagaimana keadaanmu? Tanya Valet Zhang dengan ramah, matanya tanpa disadari melihat ke arah Sir Leijia, dia kemudian sedikit mengangkat dagunya, seperti angsa putih yang sudah menang dari pertempuran. Sir Leijia menggigit bibirnya, tetapi akhirnya wanita itu tidak mengatakan apapun. Baik, baik-baik saja. Jawab Ibu Chen, wanita itu kemudian menarik Valet Zhang masuk ke taman, setelah itu dia memanggil Sir Leijia untuk masuk, meskipun di dalam hatinya wanita tua itu lebih menyukai Valet Zhang, tetapi dia juga tidak boleh memperlihatkannya dengan terang-terangan, bagaimana jika putranya menyukai mereka berdua. Begitu banyak orang masuk ke tempat itu, taman yang tadinya masih sunyi itu langsung berubah ramai, Ibu Chen menuangkan air dan mengambil buah-buahan sibuk tidak henti-hentinya. Semua orang bersikap segan pada Ibu Chen, bagaimanapun mereka sedang berada di rumah Carson Chen. Ibu, di mana ayah? Tanya Carson Chen, dia sama sekali tidak melihat ayahnya ketika masuk ke dalam rumah. Ibu Chen menjawab, ayahmu pagi-pagi sudah pergi ke Gunung Niutu, aku juga tidak tahu entah apa yang dilakukannya di sana. Oh, Carson Chen kemudian menyahut, melanjutkan, kedatangan kita kali ini. Sebenarnya juga untuk mengunjungi Gunung Niutu, kalau begitu sekarang kita berangkat. Setelah menyelesaikan perkataannya, semua orang kembali bersiap-siap untuk berangkat, Ibu Chen mengikuti mereka di belakang sedikit tidak rela mengatakan, sekarang sudah mau pergi. Ketika mereka semua sudah cukup jauh, mereka masih mendengar suara Ibu Chen di belakang menjerit mengatakan, malam ini jangan lupa untuk pulang makan. Tidak butuh waktu lama beberapa orang itu sudah tiba di kaki Gunung, Carson Chen melihat ayahnya pas sekali sedang turun dari Gunung, laki-laki itu kemudian mengangkat tangannya dan menjerit, ayah. Ayah Carson Chen juga melihat Carson Chen, dia mempercepat langkahnya, menyambut semua orang. Carson Chen kemudian memperkenalkan ayahnya pada Zain Chen dan cucunya, mereka berdua lantas menyapa ayah Chen dengan sungkan, senyuman merekah di wajah ayah Chen yang sudah berkeriput, anaknya sudah berhasil, teman-temannya juga orang-orang hebat, dari lubuk hatinya pria itu merasa sangat senang. Ayah, Bukarika kamu selalu bertanya untuk apa aku ingin menyewa Gunung Niutu ini, hari ini aku akan memberitahumu, aku dan Sir Lei Jiah bekerjasama akan membangun sebuah taman industri farmasi di tempat ini, desa Dragon Wars kita sebentar lagi sudah bukan desa miskin. Carson Chen mengatakannya dengan sangat bersemangat. Berinvestasi dan membangun sebuah taman industri di tempat ini, pasti ada menggerakkan ekonomi setempat, dan orang-orang desa juga bisa bekerja di pabrik tersebut, penghasilan yang mereka dapatkan tentu tidak perlu diragukan lagi. Carson Chen memiliki niat yang sangat tulus yakni melakukan sesuatu untuk desa yang dulu ditinggalinya. Taman industri apa? Seberapa banyak uang yang harus digunakan untuk membangunnya? Ayah Chen tidak terlalu paham mengenai yang namanya Taman Industri Farmasi, jadi dia langsung bertanya tentang berapa banyak uang yang dibutuhkan. Paman Chen, untuk permulaan kita bermaksud berinvestasikan dana sebesar 5 miliar RMB. Sir Lei Jiah mengatakannya pada Ayah Chen. Beberapa? Ayah Chen terbengong, dia awalnya mengira di desa miskin dan tertinggal ini, jika ada orang yang bersedia berinvestasi sebesar 100 ribu RMB maka nilai itu sudah sangat fantastis, Ayah Chen tiba-tiba saja terbengong, sesaat dia ada kesulitan mencema informasi tadi. 5 miliar RMB Sir Lei Jiah kembali mengatakannya, terlebih lagi wanita itu juga mengatakan, dan lagi di dalam dana investasi tersebut juga ada 30% yang merupakan bagian putra andal. Ya Tuhanku, uang sebanyak itu ya. Ayah Chen merasa detak jantungnya menjadi sangat cepat, tekanan darahnya juga ikut naik, putranya dalam waktu singkat sudah menjadi orang yang sangat kaya, dia yang sudah tua ini mana mungkin tidak senang karenanya. Carson Chen kemudian mamapa ayahnya, dan mengirimkan energi reiki yang hangat ke dalam tubuh laki-laki tersebut, perasaan bahagia Ayah Chen perlahan-lahan akhirnya bisa meredah, Ayah, sudahlah, kedatangan kita kali ini tidak lain adalah untuk melakukan pemeriksaan di atas gunung, bagaimana kalau Ayah pulang dan istirahat dulu. Carson Chen sangat memperhatikan kesehatan Ayahnya, usia Ayahnya sudah tidak muda lagi, dan laki-laki itu sudah bekerja keras selama setengah kehidupannya, tidak dipungkiri jika beberapa fungsi tubuhnya sudah menurun, sepertinya dia harus meracik obat kesehatan untuk dikonsumsi oleh Ayahnya. Siapa tahu setelah suasana hati Ayahnya berhasil dikendalikan, mata laki-laki itu membesar, dengan tidak senang mengatakan, tubuh Ayahmu ini masih sehat, untuk apa beristirahat, sejak muda, di Gunung Niutu ini, dalam satu hari aku bisa naik turun gunung puluhan kali tanpa tersengal saat bernafas. Baiklah baiklah baiklah, Ayah ikut saja dengan kami, tubuh Ayah masih sehat, ayo kita pergi. Carson Chen mengatakan hal tersebut seperti sedang membuju anak kecil, tidak ada cara lain, laki-laki ini sudah tua, dan meskipun dia memiliki banyak kesabaran, dia tidak akan bisa mengubah kenyataan ini. Seperti itulah, Ayah Chen baru turun dari gunung, dan kembali bersama dengan kelompok tersebut untuk naik ke atas gunung. Dan benar saja Ayah Chen sama sekali tidak berbual, tubuhnya masih sangat sehat, setelah tiba di atas puncak gunung, Thomas Du yang terlebih dahulu meminta mereka semua untuk berhenti, dia sudah tidak bisa berjalan lagi, dia ingin beristirahat sebentar. Dan di saat itu, Zain Chen kemudian mengeluarkan sebuah kompas dari dalam saku bajunya, dan mulai melakukan penelitian, inilah tujuan kedatangannya ke tempat ini. Zain Chen benar-benar kaget dengan penemuannya, ternyata gunung niutu ini bukan hanya pegunungan biasa, di rantai pegunungan tersebut hanya bisa terlihat ujung awalnya, tetapi tidak terlihat akhirnya. Rantai pegunungan membentuk setengah lingkaran, dataran yang ada di bawah adalah desa Dragon Wars, dan desa Dragon Wars adalah tempat keluar masuknya aliran udara, aliran vital berkumpul di sini, dapat dipastikan bahwa desa Dragon Wars ini memiliki Feng Shui yang sangat baik, dan tempat ini seharusnya sangat hebat, tidak seharusnya malah terbelakang seperti sekarang. Dalam waktu singkat, Zain Chen tiba-tiba saja tersadar, mengatakan, Carson Chen, Gunung Niutu ini sudah menggunakan nama yang salah. Hah! Gunung dari zaman dahulu sudah disebut Gunung Niutu, berdasarkan catatan yang tertinggal nama gunung ini sudah seperti ini sejak ratusan tahun yang lalu, mengapa namanya disebut salah? Perkataan Zain Chen membuat Carson Chen tidak paharan. Zain Chen kemudian memperlihatkan senyuman yang amat misterius, mengatakan, siapa yang mengatakan kalau tempat ini adalah Gunung Niutu, tempat ini jelas adalah Gunung Dragon's Head. Ketika kata-kata tersebut diucapkan, semua orang di tempat itu kaget, naga adalah makhluk mitologi, yang keberadaannya sangat dihormati dan diagungkan, dan kata-kata kepala naga juga tidak boleh digunakan sembarangan. Legenda zaman dulu mengatakan, bumi adalah landasan dasar dari dunia manusia, berasal dari tubuh makhluk mitologi China Pangu, tubuh manusia merniliki nadi, dan di bumi juga bisa ditemukan nadi tersebut, yang disebut nadi bumi. Yang menonjol di antara nodi bumi adalah nadi naga, nadi naga adalah sesuatu yang sangat berharga dan langka. Hanya ada tiga nadi naga ditemukan di negara China, yaitu nadi naga di bagian barat Gunung Kunlun, nadi naga putih di bagian timur laut, dan pegunungan Oki di dataran tengah. Sementara kepala naga sendiri, berfungsi untuk menunjukkan sumber dari nadi naga. Mungkinkah, maksudmu adalah, mata Carson Chen terbuka lebar, nadi naga di Gunung Kunlun dan di bagian timur laut sudah ditemukan posisi kepala naganya, dan sekarang yang masih belum ditemukan adalah kepala naga dari Pegungungan Pio. Benar, jika aku tidak salah tebak, tempat ini adalah kepala naganya. Penemuan Zain Chen ini, bisa mengguncang dunia Feng Shui, tetapi entah mengapa, ada aura kegelapan di wajahnya. Sir Lei Jia dan yang lainnya tidak paham dengan ilmu Feng Shui, mendengar perkataan Carson Chen dan temannya itu nalar mereka tidak bisa mengikuti alur percakapan keduanya. Hanya Ayah Chen yang percaya akan hal ini, tetapi dia juga hanya sedikit memahaminya, dengan kebingungan dia bertanya, Tuan Chen, jika aku tidak salah ingat nadi naga pegunungan Oki yang paling dekat berada ratusan mil dari tempat ini, Anda mengatakan di sini adalah kepala naga dari nadi naga tersebut, apakah itu mungkin? Ayah! Zain Chen kemudian mendesah, tatapannya kemudian melihat ke arah Carson Chen. Semua orang kemudian sadar, entah sejak kapan, raut wajah Carson Chen juga terlihat sangat serius, di sana juga ada kesedihan, mereka lantas mendengar laki-laki itu berbicara dengan gemetar. Yang dikatakan oleh Paman Chen tidak salah, tempat ini memang adalah kepala naga yang merupakan sumber dari nadi naga, hanya saja naga ini sepertinya sudah dipenggal oleh manusia.